Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita diajar bahasa Sunda di kelas opat Dan kita siapkan bukunya di buku paket halaman 11 Yang memakai rarangken harib di kadanti Nah sebelumnya mari kita membaca doa terlebih dahulu Dengan membacakan basmalah Bismillahirrahmanirrahim Baik hari ini yang akan kita bahas adalah Rarangken harib di kadanti Nah kita akan membahas hari ini Kata yang memakai awalan harib di kadanti Nah sekarang kita bahas apa itu rarangken Rarangken adalah atau artinya adalah awalan Kalau dalam bahasa Indonesia kata yang memakai awalan Baik memakai awalan di, memakai awalan ka atau ti Nah contoh kata dicabut Kata dicabut memakai awalan di Kata dasarnya adalah cabut Kata kabawa memakai awalan ka Dan kata dasarnya adalah bawa Kata titajong memakai awalan ti Kata dasarnya adalah tajong Kemudian contoh yang keempat Kata diajar Kata diajar memakai awalan di Kata dasarnya adalah ajar Kemudian Sekarang kita lihat apa itu kecap rundayan Kecap rundayan Ya eta kecap anu wangun dasarna Ges ditambah kurarangken Jadi kecap rundayan yaitu Sebuah kata yang kata dasarnya Sudah ditambahkan awalan Contoh Di jerok kata dasarnya adalah jerok Atau dalam Kata ti harup Kata dasarnya adalah harup Atau depan Kata kasohor Kata dasarnya adalah sohor Atau kenal Jadi kecap rundayan Biasana kecap pagawian Yang memakai awalan di Ka atau ti Jadi kecap rundayan Biasanya kata kerja Yang memakai awalan di Ka atau ti Nah kita perhatikan Buku paket halaman 12 Baca dan perhatikan Pupujian yang berjudul Hayu Urang Saradia Kemudian kita garis bawahi Kita garis bawahi Kata yang menggunakan Darangken di Ka atau ti Selanjutnya kita garis bawahi Kata yang menggunakan Awalan di Ka atau ti Kemudian kita tuliskan Pada kolom yang terdapat Pada halaman 15 Lihat halaman 12 Garis bawahi Kata yang memakai awalan di Ka atau ti Hayu Urang Saradia Hayu Urang Saradia Mumpung kerhirup di dunia Amal kerisam purentea Di akhir mual sulaya Apakah ada di paragraf ini Yang memakai awalan Nah paragraf kedua Gening maut ngadodoh Borosok dipopoh Datang natemerenya Ngadadabte ayat tempok Nah kalau ada Silahkan garis bawahi Sekarang paragraf yang ketiga Tayaburang tayapeting Tayaraja tayapuring Dimana ajal gesumpi Temenang embung anakin Nah apakah ada di paragraf ini Yang memakai awalan Silahkan kalau ada di garis bawahi Paragraf yang keempat Horeng nyawa ujung badan Nugus lila babarengan Datang mangsa dipisahan Patu raiti nam pamitan Nah ada tidak disini Ada ya silahkan garis bawahi Kata yang memakai awalan Paragraf pullima Lain meren Lain sugan Da iamah kenyataan Kabeh pasti ngerandapan Gening awak kurang pesan Nah silahkan kalau ada di garis bawahi Paragraf selanjutnya Kaget rewas mata mencerong Renghap ranjung munggah bengong Napas ngang seng nageng gerong Nudeket ges dekat tembong Apakah ada disini Silahkan kalau ada garis bawahi Kemudian Horeng iya teh sakarat Dicabutku malaikat Nyawangang seng mapai urat Tayadaya kerlumpat Nah ada ya disini Silahkan garis bawahi Kata yang ada memakai awalan Paragraf selanjutnya Kureng habnupang ngesan Pegat saka beharepan Ngabengkang tayadayaan Reku maha pengharapan Ada tidak disitu Nah sekarang kita buka Halaman 14 Di halaman 14 Boromah ker sukabungah Ngatur napsu seribungah Beak tempok kudu pindah Nyamperken ke alam barjah Ada tidak disitu Kemudian Ges waktu ninggal ken lembur Ngajungjung ke alam kubur Menangali ges diukur Mahiker awak sakucur Nah perhatikan ada ya disitu Silahkan garis bawahi Kata yang memakai awalan Reknaun anu dibawa Duit atawa sawah lega Menang ngumpul-ngumpul Tia belaan nipu pasia Nah disitu juga Apakah ada disitu Di paragraf itu Kalau ada silahkan Di garis bawahi Lanjut Benangti susuk tidung-dung Nusok dipakai adikung Kana solat matakliwung Waktu najakat ma'ambung Nah ada ya disitu Silahkan garis bawahi Kata yang memakai awalan Ibadah katoler-toler Nepikan yang hulu ngaler Lapor awak ges ngagoler Di tengah imah ngagoler Nah kalau ada silahkan Ya garis bawahi Harta anu ngunung-ngunung Pakaian duit Satung-tung Dan masih buah asiung Ditambah kaiker padung Nah Paragraf terakhir Kumaca iu pepeling Muga sing jadi pangling Dagusti anu ngajarin Sing jenggungi di api Oke Nah itu paragraf terakhir Silahkan kalau ada Di garis bawahi Mana yang memakai kata awalan Nah kalau sudah di garis bawahi Berarti sudah ditemukan Kata yang memakai awalan Kemudian kita tuliskan Di kolom yang ada di halaman 15 Silahkan kalian tulis Apa kata rundayannya Kemudian Apa kata awalannya Memakai awalan di Ka atau ti Kemudian Apa kata dasarnya Silahkan ditulis Dan selamat mengerjakan Kita ucapkan pelajaran ini Dengan Bacaan Hamdallah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Misu ucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton